Allah saya ada untuk pabaw pemil untuk pabaw pemil gitu kan para kaget semua kan saya liatin dari kecepion saya ini iya nongol padanya nongol padanya penglihatannya saya oke sel iya pak gimana, udah keringat? udah lumayan pak udah enak nih udah bisa pake tanda dalem kak obat udah abis berarti bengkak udah hilang Udah hilang Tinggal nunggu masa pemulihan Untuk segera test drive Oke Sel, hari ini gue lagi nunggu sohib kue Bang Ucok Baba Oh, udah nyampe tuh Nih, ini dia opas banget Ini dia mau sendiri pak Makanya Ini nih Bang Ucok Baba Weee Kemana, kemana, kemana Aduh Kemana, kemana, kemana Bang Ucok Aduh, dari mana dari rumah Iya, dari rumah lah Wah, nih guys Bang Ucok Yang bikin saya penasaran itu adalah Kalau mobil kan rakitannya Gasnya kan ini, Bang Ucok, jauh Bang Ucok kan di atas Saat nih, Bang Ucok Dengan semua Itu kan gak nyampe, Bang Ucok Bang Ucok, akal ini gimana Justru itu maksudnya nih Jadi kalau kita punya pikiran itu Kita gunakan pikiran itu Kepada yang positif Hmm Nah, intinya Jangan banyakan kita berpikir di orang lain Daripada mikirin diri kita sendiri Akhirnya saya berpikir, Mas Denny Jadi aku buat seperti ini, Mas Denny Oh, dimodifikasi? Oh, mah Nah, liat kok Jadi mobil ini dimodifikasi gas yang marahnya naik ke atas Naik ke atas, Mas Hmm Awalnya apa? Awalnya Kenapa Bang Ucok kepikiran buat Mau di mobil yang kayak gini? Ah, jadi dulunya itu gini Aku pakai sutur terus Hmm Jadi begitu saya pakai sutur terus Kayaknya dia karena idean badan dia daripada badanku Oh Sehingga dia menganggap remeh itu Kayaknya sayangnya itu gitu loh kan Jadi sehingga kalau saya misalnya marah Bisa aja ditinggal mobil gitu kan Hmm Nah, jadi kalau misalnya aku kepinginnya seperti ini Dia enggak kepingin seperti itu Pokoknya berlawanan terus Oh, jadi dulu selama Bang Ucok pakai supir Apa-apa Bang Ucok harus nurutin ke bangun supir Betul sekali Karena kalau dia enggak diturutin, Bang Ucok ya enggak dibawa Enggak dibawa gitu Pernah enggak ada yang menyakitkan Bang Ucok apa? Pernah ditinggal di lokasi sutur? Nah, justru karena pernah Supaya terjadi seperti ini Suatu saat saya syuting di salah satu stasi Itu saya langsung masuk ke dalam Jadi begitu saya masuk ke dalam Itu dia di parkiran Tanpa dia ngomong apa-apa Dia bawa mobil Dia bawa pulang mobilnya Dia bawa mobil pulang ditaruh di rumah Terus? Begitu pakaian saya semua ada di situ Di dalam mobil Sehingga saya mau syuting itu Pokoknya saya pakai sarung aja udah Kenapa? Waktu itu lagi berantem gitu? Enggak, enggak tahu apa-apa gimana Ya, dia senaknya dia aja gitu loh Gitu ya, mungkin Kalau tanpa saya juga enggak bisa bawa mobil Pikiran saya seperti itu Saya langsung usah uzon Karena apapun Kemauan dia aja yang diturutin gitu Oh, berarti dia pernah ngancem Kalau dia enggak diikutin kemauannya Ya, dia enggak mau nyumpulin Bang Ucok Sehingga Bang Ucok enggak bisa kemana-mana Betul Itu jadi motivasi terbesar Bang Ucok Buat modif mobil Biar gue bisa bawa sendiri Betul sekali Sakur banget, Pak Saya baru kali ini lupa kita nongkrong di pinggir pintu nih Iya, biasa lah Bang Ucok, apa yang pertama kali dilakukan Bang Ucok Biar Bang Ucok bisa bawa mobil Guys, kita lihat Satu persatu Yang pertama sama Bang Ucok diapain Bang? Yang pertama ini Ini dulu Ini dulu yang saya ukur Oh, yang di modif pertama ada? Yang modif pertama itu adalah gas Oh, gas Gas Saya ukur Mas Denny Saya diukur Jadi di sini dulu bantal Belum saya buat seperti ini Jadi abis itu rem Rem dulu Oke, oh berarti Berarti gas ini Bang Ucok ngukur Kaki Bang Ucok segini Segini Berarti kurangnya Berapa cm misalnya Tarik kayu Iya, pakai kayu atau bambu gitu ya Waktu itu bambu Waktu itu bambu buat dapetin jaraknya Jadi Mas Denny Saya begini Saya naik begini nih Seperti ini Ini awal Bang Ucok bikin ukuran Jadi aku ini dulu pakai bantal Oke Jadi aku ukur Kaki saya Jadi aku ambil Aku ambil bambu sama pinsil Jadi aku taruh ke gas Saya ukur Berarti saya Segini nih Di coret di bambunya Di coret di bambunya Setelah itu baru nanti saya potong bambunya Abis itu Ini Rem Rem Saya coba yang paling nyaman perasaan saya Di sini ya Saya ukur lagi dari sana ke sini Pakai bambu lagi Pakai bambu lagi Di coret Oke Nah, ini dulu karena bantal Jadi saya begini nih Kalau bantal itu kan gak bisa kita Ini kan Oh, gak bisa diprediksi Diprediksi Jadi sehingga saya Apa Saya ukur Saya duduk begini Saya ukur sampai ke sini Nah, jadi Saya akan buat seperti ini Untuk patokan tinggi joknya Iya, tinggi joknya Baru bisa begini Oke, oke Nah, berarti nih Di atas jok ada jok Di atas gas ada besi Ada kayu lagi Ada besi lagi Oh, oke Nah, akhirnya bang Ucok bawa ke tukang las Iya Ke tukang las Ke tukang las gimana bang Ucok bilang Jadi pertama kali Saya kan gak bawa mobil Saya jalani kaki Ke tukang las itu Jadi dia bilang Buat apa bang Aduh, ini kayaknya dibawa-buat mobil nih bang Saya gak berani abang Lo gak usah khawatir Saya bilang Gue yang tanggung jawab Saya bilang gitu Dia buatin Tapi gak saya bawa mobilnya Dia taruh di rumah Gue yang bilang Lo buat seperti ini Biar buat seperti ini Seperti ini maksud saya Oh, itu bang Ucok yang ngerahin Ini gue akan nempel ke gas Lo bikin dikitannya Betul Oh, ntar di atas gue bikin injikannya Betul, seperti itu Setelah saya sampai ke rumah Itu kan saya belum sama sekali Belum pernah naik mobil Bang Ucok, ngobrol sini lebih enak Setelah rapi di bengkel Itu bang Ucok belum pernah sekalipun Bawa mobil Berarti kan dipasang dulu nih Pasang dulu Oh, dipasang semua dirakit Dipasang dulu, dibautin dulu Udah jadi Udah jadi Terus Setelah saya udah bautin semua Tinggal jalan Hidupin mobil Pertamanya Di garasi rumah itu Mundur Tiba-tiba Yang kedua Itu belum pernah sama sekali Ke pintu Oke Oh, ibunya anak-anak Kaget Udah lapak Anak-anak masih kecil Gak usah ngambil resiko Udah pakai supir aja gitu Tenang Selagi Oh, saya masih bisa berusaha Saya akan coba Oke, berarti pertama nabrak Nabrak dulu Terus coba lagi Begitu Coba lagi Dua kali Tiga kali Keempat Langsung keluar Karena kenapa Saya coba latihan Di garasi itu Garasi itu kan kecil Jadi Garasi itu kecil Hanya Jaraknya Berapa senti Ya kan Andai kata Saya lolos dari garasi ini Setidak-tidaknya Saya sudah bisa Jalan di komplek Oh Jadi ada tahapannya Iya Lewatin garasi dulu Baru lewatin komplek Iya Begitu Saya keluar Bawa mobil di komplek Ini kacanya Hingga saya ini Nggak ditutup Itu hari itu juga ya Kira-kira jam-jam lima Jam lima Hari itu juga Setelah dipasang besi Setelah dipasang besi Hari pertama Hari pertama Tiba-tiba Saya jalan di komplek Orang semua kaget Awas ada ucuk Bawa mobil Bawa mobil Bawa mobil Bawa mobil Kaget semua kan Ketakut-ketabrak Ketakut-ketabrak Apagaimana Pokoknya tidak sehat Menurut mereka Menurut mereka Begitu Jam setengah enam Saya masukin lagi Nggak ada apa-apa lagi Saya berapa kali Keliling di Komplek itu Paling Lima kali keliling Lima kali keliling Udah aman nih Udah Udah perasaan saya Udah nyaman Dan udah Udah yakin bisa Soalnya Kenapa Aku coba mundur Dulu Mobil saya bukan Ini Jadi Belum ada sensor Untuk Nafrak belakang Itu mau berangkat Pindah ke Pakanbaru Dia telepon saya Ucuk Bapak harus ke sini Karena ini Maksudnya Dia lama Nggak ketemu nanti Lo harus ke rumah gue Hari ini doang Gue bisa ketemu Sama lo Gitu kan Buset Itu kan pake Oh pake tol Kesek itu kan Kasih sama orang Kasih duit Pasti ada orang kan Harus ngasih duit Jadi kan mau ke Halim Itu ada tol Saya berhenti disitu Saya kasih duit Dia kaget Dia kaget banget Ya kan Yang penjaga tau Penjaga tau Bang Ucuk Bisa bawa mobil Pokoknya cepat Tukar duit saya Saya bilang Ini 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 kembaliannya Ini kembaliannya Saya liatin Dari kaca spion saya ini Dia sampai Jauh saya Itu Nongol Benar apa enggak Ini bisa bawa mobil Sampai seperti itu Dia nggak yakin Wah minion bawa mobil Oh gitu Bang Ucuk Itu Sekarang bisa bawa mobil Akhirnya Alhamdulillah Sekarang bisa bawa mobil Sarat untuk bisa bawa mobil Adalah sim Bang Ucuk punya sim Punya sim Sim apa tuh bang Nah ini sim beda Sim beda Iya jadi itu sim d Udah pernah Belum Belum Kalau gue sim gue A sama C Kalau saya d Itu untuk apa Jadi untuk keterbatasan fisik Apa namanya Orang-orang yang Yang mengalami keterbatasan Keterbatasan Iya Seperti itu Saya urus itu Ada sim Ada Boleh lihat Ini kita Bahkan Gue belum pernah Seumur hidup Gue nggak pernah Lihat sim d Baru tahu Sim d Ini baru kali ini Lu pernah lihat Sim d Belum 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 Nah kita akan Lihat nih sim Sim d Yang diberikan Untuk orang-orang Spesial Bang Ucuk Ada tesnya Juga Untuk dapet sim d Ini Oh di tes Sama Ada tesnya Karena ini Jalan kita Kan sama Jadi kita Ketempat keramean Juga Ketol Harus di tes Tapi kita Tidak takut Andai kata Aku ada Mobil balap Aku ikut Jadi pembalap Bercanda ya Coba coba Guys Ini kita lihat Ini dia Informasinya Kita tutup Kita kasih lihat Simnya aja Itu namanya Bener Usnan Batubara Tuh Ini fotonya Bang Ucuk Tuh Alamatnya Kita simpan Wah Akhirnya Aku bisa Lihat Sim d Surat Ijin Mengemudi Dan katanya Ini Bang Ucuk Adalah orang pertama Pak Jadi waktu itu Ada launchingnya Ini di Palembang Jadi saya Iconnya disitu Yang pertama Iconnya Orang pertama Yang punya Sim d Oh berarti Ini sim Untuk Disabilitas Jadi orang Maksudnya Keterbatasan Wah Oke Wah Bang Ucuk Orang yang pertama Punya sim d Ini dia Keren Keren Melalui tahapan Tes Segala macam Tetap Karena pada dasarnya Mobil ini akan digunakan Bang Ucuk Ke jalan raya Umum Bahkan ke Medan Saya bawa mobil Ke Medan Bawa mobil Serius Bang Bukan main Berapa hari Jadi Ini saya gak bohong Boleh ditanya Istri saya Jadi Aku ditantangi Sama teman Ayo kita jalan Lo jam berapa berangkat Gue jam berapa berangkat Siapa yang duluan Sampai Oh temen Bang Ucuk Maaf Normal Tapi ini Bukannya sombong ya Bukan Karena Makanya saya bilang Jangan sekali-kali Kita merendahkan Seseorang itu Ketika kita belum tahu Siapa beliau Setuju Nah setuju mbak Jadi seperti itu Jadi ayo Saya bilang Jadi mas Deni Orang biasanya Ke Padang Itu berangkat Misalnya dari Jakarta Pagi Itu sampai Ke Padang Besok Jam-jam Tiga Oke Jam tiga sore Itu udah ngebutuh Udah ngebutuh Kalau saya Mas Deni Berangkat saya Subuh dari rumah Habis sahur Saya Sampai ke rumah saya Di Bukit Tinggi Itu Jam Jua belas siang Saya sudah sampai Itu cepat banget dong Gak pernah itu Lari mobil itu Yang gak seratus Berarti berapa hari itu Sehari semalam Gak sampai Gak sampai Gak sampai Ini ada salah satu karyawan Gua orang Padang Sini dia sering Jakarta Padang Nih untuk Lu kasih tau Nih lu biasanya normal Ke Padang Lu kan sering bolak-balik Pakai mobil Berapa jam Berapa hari Dua hari Dua malam Dua hari Dua malam Dua hari Dua hari Satu malam Dua hari Satu malam Dua hari Satu malam Oh dia Kalau abah istirahat kali Nah kalau bawa full Paling cepat Pernah bawa mobil Ke Padang Paling cepat Dua hari Dua hari Dua hari Bawa ngecek Paling cepat Satu hari Satu malam Satu hari Satu malam Separuh perjalanan lo Itu Berjokt saja Oh enggak Jadi Ada istirahat juga bang Istirahat sebentar Itu di pom bensin Ya Karena itu bulan puasa Kan aku tetap Jadi aku tetap Puasa Jadi buat apa Berhenti-berhenti gitu Biasanya kan orang berhenti Buat makan Buat makan Ini karena puasa Kita gak ada makan 14 Juali misalnya Malam Kalau malam agak sering Gitu Oke Biasanya Kalau supir-supir Sumatera itu Harus ada dua supir Iya Ada pengganti Pengganti Bang Ucok begitu Enggak ada Siapa yang bisa ngantiin Oh bener Guys Ini jadi Tidak ada Satu orang pun Di dunia ini Yang bisa nyaman Bawa ini Karena memang udah Disetik ukurannya Bang Ucok Setuju Pernah gak ada orang Maka ini Dengan kondisi kayak gini Gak bisa lah Gak bisa Gimana mau bisa Gitu kan Berarti maling juga Gak bakalan bisa Ya Pak Jangan gambe Dia maling ngambil mobil ini Nyesel Aduh Cari yang lain deh Bang Ucok Kepuasan apa yang Bang Ucok akhirnya bisa dapatkan Setelah Bang Ucok Bisa modif mobil Bang Ucok Dan bisa dibawa sendiri Nah itu banyak banget Mas Rini Saya pergi ke sendiri Kemana-mana Saya gak ada yang larang Itu yang utama Dulunya Saya sebelum bisa bawa mobil Itu susah mas Harus nyari dulu Harus bayar dulu Harus bayar-bayar yang supir dulu Biar dia mau Iya kan Kadang-kadang kita satu hari Kadang-kadang ada supir yang Bulanan gitu kan Tapi Itu gak enak gitu kan Jadi Sekarang saya Yang paling enak Saya kemana-mana Itu bisa sendiri Nah itu Yang kedua Saya mau pergi dengan keluarga saya Kemana-mana Saya bisa Bawa anak-anak saya semua Tinggal berangkat Tinggal berangkat Mau ditinggal kek Gue bisa bawa Sekarang supir Bang Ucok Apa kabarnya tuh Bang Kalau boleh tahu Kalau supir saya Gak tahu Gak tahu kan Makanya Yang jelas itu Gak ikut saya juga Mungkin dia bisa kerja yang lain Tapi tidak sebahagia Bang Ucok Oke Nah Bang Ucok Bang Ucok kan tadi bilang Tidak ada orang yang bisa Bawa mobil Bang Ucok Dan selama ini Gak pernah ada yang bawa Dengan kondisinya gini Oke Sekarang Saya akan bukti Saya mau bawa mobil Bang Ucok Coba aja Coba aja Gimana nih Pak Guys coba yuk Kita lihat lebih detail dulu Kita lihat Berarti Bang Ucok ini ini Guys Ini ada jok Yang dibuat bantal khusus Ini Bang Ucok Ini buat cover Dudukan Bang Ucok Biar naik lebih tinggi Iya betul Kita perintelin ya Perintelin Jadi ini juga di desain khusus Sama Bang Ucok Agar tingginya Pas Gini Bang Ucoknya Oh kayak Kayak adik saya nyukur Pak Iya 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 Nah Sini gas Pak Denny bisa gak Pak Den Ya Saya tante kita challenge ya Ya Denny bawa mobil saya Oke Saya bawa mobilnya Mas Denny Tapi yang sport Oke Gimana Oke siap Dan ketawa Berani gak Setuju ya Gue tantangin nih Gue juga nantangin lo Ayo Oke Gue nantangin Bang Ucok Bawa mobil gue gak usah pake bantal Iya Iya Gak usah pake besi-besi Iya Oke Oke Siap Dengan kondisi gas kayak gini Berarti Kemungkinan di otak gue langsung Gue akan gas rem pake tangan Oke 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 Siap Walaupun punya magic saya Baru bisa bawa Iya pokoknya Bang Ucok Bawa mobil gue Gue bawa mobil yang Ucok Oke Enggak Tapi gini Bang Ucok ya Kita gak ada tuntut-tuntutan Enggak ada Ntar misalnya namanya Gue bawa gas pake tangan Kan kagok Misalnya nabrak penyok Gak ada nuntut-nuntut Gak ada Begitupun mobil gue Begitu juga Mas Denny ya Mobil gue mau bawa Ucok nabrak Nyerang Ini segala macem Gue benerin sendiri Iya benerin sendiri Setuju Oke setuju Oke salaman Salaman Deal ya Siap ya Ini saksi semua ini Oke Gue bawa mobil Bang Ucok Bisa kalian lihat setelah ini Kita lanjutin Bang Ucok bawa mobil Porsche gue Mobil sport gue Lihat di channelnya Ucok Baba Ucok Baba ofisial Ucok Baba ofisial Disitu ada Dia bawa mobil gue Aduh Mancur apa enggak Pokoknya liat aja Liat aja ya Oke sekarang kita akan buktiin Gue mau naik Langsung pak Masih bukti pak Silahkan Silahkan Guys gue harus tau Dukin ini apa yang bisa gue lakukan Dengan mobil se Mobilnya normal Ini yang bikin kita pusing Gak mungkin gue gini Gak mungkin pak Kenceng banget Gak mungkin Tapi kalau diituin sedikit kesini Bisa gak pak Kira-kira Ditual-tual dikit gitu Susah Jadi gue jadi satu-satunya cara Gue akan begini Nah kalau pak Denny Ngituin pedal sama gas Dan pake tangan Ngetirnya pake apa ya pak Ya gue pokoknya Tenang aja nih ya Nih Guys Ini pertama kalinya Mobil Bang Ujok Dibawa sama Orang selain dia Ini Woy kuncinya mana Mobilnya bisa nyalain Ada kunci Ada ini Ada disitu Soalnya baru pertama kali Orang yang Seperti mas Denny Bisa bawa mobil gue Tanpa diambil Peralatannya Makanya gue bingung nih Benar gak Bisa gak dia itu Wah bisa pak Denny Gokil eh Geren juga pak Jilin AC sel Tolong sel Panas Guys guys Lihat guys sel Lu gak bisa dek-dekan ya Pak Ada Melok pak Bentar lagi pak Ngegas tangan kanan Nyut nyut Ngerin tangan kiri Jatuhnya kayak main game ya pak Ini gogih sih Ini gogih sih Ucok pabat sendiri bilang Gak pernah ada orang yang berani Bawa mobilnya dengan kondisi gini Kata siapa Kata dia tadi Jadi ini adalah tutorial Untuk para maling Nih Jadi kita nyelek aja Kalau bang Ucok kan Dia mainin ini pake jari Jempol Dan kalau gue gini Paling gak satu hal yang kita bisa belajar Dari bang Ucok sel Apa tuh pak Dia Tidak menyerah Dengan kondisi Yang menurut dia Tidak mungkin Menurut dia tadinya Dia gak mungkin bawa mobil Karena kan Dengan keterbatasan kaki dia Gak nyampe sampe kegas Dia bisa ngebuktiin Kalau Ternyata Bisa dipikirin Bisa dicari jalan keluarnya Berarti gak ada yang gak bisa kali bayi Gak ada yang gak bisa Main banget Guys ini guys Gue main kanan kiri Wah tuh Jadi kita mainin gasnya gini guys Tuh Ini poldur Ngeram Tuh Ini bener-bener gak main Pake kaki ya Salah sekali Kaki gue di belakang Gak bisa nyiting Ditokan banget Kalau kayak gini Ingat jadi ini pak Main-mainan yang Boya-boyaan tuh pak Yang mukul-mukul tuh Wah guys ini Lancar sih Baru kali ini Orang yang gas pake tangan Pak Denny orang pertama kali Pokoknya ada Pelopor nih Gak keren Gue berani gue bawa ke jalanan juga nih Ketel udah nih pak Berani kenapa Ke Bandung gue bawa Ke Bandung pak Orang lain ke Bandung Yang dipijit kaki Pak Denny tangan Tuh Saya liat kaki gue gak bergerak kan Iya pak Ih jago sekali Bener gak bergerak Sumpah liat pak Di ke belakang Pak Pak Denny Jangan ngomot pak Pak Denny Pak Denny Pak Denny Pak Denny Pak Denny Pak itu Paralel kereta pak Yailah Paralel kereta pak Ini Ini baru sunat pak Ini pak Ini Hati-hati pak Kurangi kecepatan anda sekarang pak Katanya pak Ya ampun Pak Denny Pak tolong pak Ya Cepet Aduh Baru sunat Pak ini bukan mainan pak Mobil beneran pak Ini orang belinya juga kredit Bisa pak Jadi pak Ini doang sih Iya sih Hati-hati ada galian pak Gue cuman butuh adaptasi sekitar 5 menit tadi gue rasanya 5 menit Setelah 5 menit ke 5 Kita nyaman nih guys Sekarang di nyaman gue tuh Iya toh Benda yang spionai gue udah bisa toh Heee Bener sih Kita harus belok kiri nih pak Hati-hati ada galian Lo tau gak gue berasa main apa ya Berasa main ngedap Tinggal Jinteng Tingting Tinggal Tapi kita harus fokus Terus fokus pak Terutama ini rem kita gak boleh lepas banget Terutama ini Gas kali-kali Wah udah lanjut bar go bro Turunan Standby di rem Standby di rem Turunan pak Standby di rem Turunan Standby di rem Tuh Heee 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 Apakah padanya ini bisa masuk langsung Heee Alhamdulillah Turunan Bang Bang Mantap bang Tuh Aneh berasa main gendang Bawa mobil kayak main gendang Deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng Heee Heee Gimana bang Gimana bang Gimana Gua perlu adaptasi di menit-menit awal doang bang Jadi rem Gas Gas pelan rem lagi Nah udah setelah udah 5 menit Udah enak normal Udah enak? Udah Jadi udah kayak main gendang gitu ya Iya kayak main-gendang Deng-deng-deng-deng gas direm Deng-deng gas direm tapi pas sampai belok sini gue lupa gue kirain rem langsung pindah oke ini dia nih yang keren banget satu kelajaran yang bisa kita ambil dari Bang Ucok jangan pernah menyerah dengan kondisi yang menurut kita gak mungkin kalau ada tembok menurut kita jadi penghalang bang Ucok membuktikan dulu dia pernah ditinggal sama sopirnya sekarang dia pasang sendiri pelat-pelat diukur sendiri dibikin sendiri sampai dia bisa bawa mobil sendiri dan bisa pergi kemanapun yang dia mau iya betul sampai bisa dapet SIM D yang pertama iya betul oke siap Bang Ucok apa yang berdiampein buat temen-temen yang nonton yang mungkin mengalami hal kayak Bang Ucok mau apa-apa susah mau apa-apa dianggap gak bisa pokoknya kalau kita sudah ada keterbatasan fisik kita jangan kita gunakan itu jadi hambata justru kita gunakan itu jadi kelebihan kita gitu aja itu ini saya pesan saya oke thank you sel apa yang bisa lu lihat dari Bang Ucok ngomong ngomong saya sih jujurnya malu pak karena saya gak bisa bawa mobil tuh bang Ucok gak bisa bawa mobil kakinya panjang palanya rambutnya gondrong saya belum bisa bawa mobil bang masa gak ini namanya preman tapi gak bisa bawa mobil iya aduh lu harus bisa bawa mobil dong iya itu bapak lu juga kan pengen ngeliat lu jadi supir iya gak iya maksudnya bisa bawa mobil orang yang ngetir itu kan disebutnya supir yang bisa bawa mobil iya tapi Bang Ucok ini salah satu yang membuat saya termotivasi untuk menjadi lebih baik oh apanya kayak apapun yang dari segala kekurangannya tapi dia bisa menjadi itu jadi kelebihan pak benar itu dia yang bisa kita belajar oke jangan lupa di subscribe juga channelnya Bang Ucok namanya Ucok Bapak Opisial nah di channelnya Bang Ucok gue challenge dia untuk bawa mobil Porsche gue yang merah waduh liat berhasil atau enggak Bang Ucok oke terima kasih dilihat video ini sampai ketemu lagi di Dini Canggur TV dadah Bang Ucok tenji ya iya sama-sama Mas Ucok mantap Bang Ucok jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua orang untuk menikmati kelucuan ini amin sel boleh lihat udah kering dong udah kering udah kering selamat menikmati